Intro Ratusan Santri dan Santriwati dari berbagai tingkatan seperti TKA, TPA, dan TKA sekecamatan Jorong antusias mengikuti ajang pasipal anak soleh Indonesia ke-12 yang berlangsung di TPA Nurul Huda Unit 330 Desa Asrimulyo, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut Ratusan Santri dan Santriwati dari berbagai TPA di Kecamatan Jorong tampak antusias mengikuti festival anak soleh Indonesia ke-12 berlangsung di TPA Nurul Huda Unit 330 Desa Asrimulyo, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut ajang pasipal dengan tema bina santri jujur, arif, ramah, sabar, dan tulus ini memperlombakan 11 cabang lomba diantaranya azan dan ikoma, kafis jus ama, peragian sholat, cerama agama, nasyid islami, iklan santri, dan lain-lain selamat menikmati Dari 11 cabang lomba yang bernuansa islami tersebut terbagi ke dalam 3 kategori yakni TKA usia santri 7 tahun, TPA usia 12 tahun, dan TKA usia 15 tahun Jambat Jorong menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas terselenggaranya kegiatan vasi tingkat kecamatan yang dilaksanakan BKPRMI Kecamatan Jorong serta para ustad-ustadzah yang telah melakukan pembinaan kepada santri dan santriwati Lewat kegiatan ini harapannya dapat membentuk karakter didik menjadi anak-anak yang soleh dan menjadikan generasi kurani hingga dewasa nanti Jambat Jorong mengecapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BKPRMI Kecamatan Jorong dan para ustad-ustadzah sekalian yang telah membina anak-anak saleh kita mudah-mudahan melalui kegiatan ini kita bisa membentuk karakter building atau pembangun karakter anak-anak kita menjadikan anak-anak yang saleh sampai mereka menghadapi kegiatan mereka di dewasa nanti BKPRMI ini akan menjadi buka lemah untuk mereka dalam melalui kehidupan mereka nanti ke depan Dari 11 cabang yang dilombakan ini terjaring peserta terbaik yang akan kembali dibina secara maksimal guna bertanding ke tingkat kewupaten tanah laut Tim Liputan Bancar TV Terima kasih telah menonton!